Kasus cacar monyet atau MPOX terus bertambah di DKI Jakarta. Terhitung hingga Rabu pagi, warga yang terjangkit MPOX telah mencapai 30 orang. Kasih surveillance, epidemiologi, dan imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta ngabila selama mengungkapkan penambahan kasus MPOX ini mayoritas pasca melakukan hubungan badan dengan penderita. Selain itu, Dinkes DKI Jakarta juga menyarankan agar tetap menjaga pola hidup sehat dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan juga untuk mencegah kefatalan atau kematian, tentunya kita melakukan deteksi Dini. Deteksi Dini adalah yang utama ketika kita menemukan diri kita atau orang di sekitar kita bergejala demam atau sumbang, disertai dengan lenting isi air pada kulit atau isi nanah ataupun kemerahan pada kulit, ataupun ada koreng, luka, seperti itu, segera konsultasikan ke dokter. Warga juga disarankan agar tidak memakai peralatan makan secara bergantian dengan penderita yang tidak melakukan kontak langsung dengan penderita. Bagi yang sudah terjangkit, Dinkes DKI Jakarta menyarankan agar tidak panik dan segera berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.